Para ilmuwan, terus menemukan beragam spesies hewan unik. Tidak hanya unik dalam hal bentuk, tetapi juga, kemampuannya untuk menghindari para pemangsa atau predator. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis hewan unik, yang berhasil ditemukan. Nomor 1. Aereofixia Gryffindori Aereofixia Gryffindori, merupakan spesies laba-laba yang sangat unik, karena memiliki tubuh yang menyerupai topi sihir di film Harry Potter. Karena itu, penemunya memberi nama Aereofixia Gryffindori. Spesies laba-laba ini sangat kecil, ukurannya hanya 7 mm, ditemukan di Karnataka, Barat Daya India. Warnanya kecoklatan, dan memiliki lekukan di bagian atasnya. Bentuk dan warnanya ini, membantu spesies laba-laba ini, menyatu dengan dedaunan mati, untuk menghindari pemangsa. Nomor 2. Gekolepis Megalepis Gekolepis Megalepis, merupakan spesies tokek yang sangat unik. Biasanya, tokek akan menjatuhkan ekornya, untuk melarikan diri dari bahaya atau pemangsa. Tetapi, Gekolepis Megalepis berbeda, jenis tokek ini, memiliki sisik seperti ikan, dan dapat melepaskan kulit dan sisiknya, untuk meloloskan diri dari bahaya. Sisik Gekolepis Megalepis, sangat besar dan tatanannya tumpang tinggi, sehingga, bisa dilepaskan dengan mudah. Setelah beberapa minggu, sisik itu tumbuh kembali, dan ini lebih efektif daripada melepaskan ekornya. Nomor 3. Sinalphus Pinkfloidi Sinalphus Pinkfloidi, merupakan spesies udang yang terlihat aneh. Nama Sinalphus Pinkfloidi, memang terinspirasi oleh Ben Pinkfloid. Sebab, penemunya adalah penggemar berat Pinkfloid. Udang spesies baru ini, memiliki capit merah muda raksasa, yang dapat membunuh mangsanya. Uniknya, capit besarnya ini, dapat menciptakan gelembung kuat yang meledak, dan membuat suara. Gelembung tersebut, akan menyetrum atau membunuh ikan kecil, dan suaranya bisa mencapai 210 desibel, lebih keras dari suara tembakan. Nomor 4. Uciloteria Metallica Uciloteria Metallica, merupakan spesies tarantula yang berwarna biru. Dalam sebuah ekspedisi ke Guyana, Tim Biodiversity Survey, dan berhasil menemukan lebih dari 30 spesies baru. Tetapi, tidak ada yang mengalahkan keindahan tarantula berwarna biru ini. Tarantula ini ditemukan tidak sengaja, pada malam hari, karena tersorot cahaya center. Umumnya, tarantula biru ditemukan di Asia Tenggara. Spesies ini adalah, tarantula berwarna pertama di Amerika Selatan, dan hidup dalam koloni atau kelompok. Nomor 5. Uromis Vica Uromis Vica, adalah spesies tikus yang memiliki ukuran sangat besar. Di Kepulauan Solomon, penduduk lokal bercerita kepada ilmuwan, tentang tikus yang hidup di pohon, dan mampu memecahkan kelapa. Lalu, para ilmuwan akhirnya menemukan spesies baru tikus besar, yang sulit ditangkap, yang kemudian disebut, Tikus Raksasa Fangunu. Ukurannya sangat besar, sekitar 46 cm, mulai dari hidung sampai ke ekor, dan beratnya mencapai 1 kg. Ukurannya hampir 3-4 kali lebih besar, dari tikus coklat biasa. Nomor 6. Cyclopes didactylus Cyclopes didactylus, merupakan jenis trenggiling, yang memiliki bentuk yang unik. Trenggiling sutra, adalah trenggiling terkecil, dan memiliki wajah yang lebih pendek, dan tengkorak yang lebih besar, daripada spesies trenggiling lainnya. Mereka memiliki bulu yang lebat dan lembut, berwarna mulai abu-abu hingga kekuningan, dengan kilau perak. Banyak subspesis memiliki garis-garis, yang lebih gelap kecoklatan, dan bagian bawah atau tungke yang lebih pucat. Nomor 7. Elevovillum kirki Elevovillum kirki, merupakan jenis laba-laba, yang juga memiliki bentuk unik. Elevovillum kirki, secara tidak sengaja ditemukan di Brunei, ketika para peneliti sedang berburu ular dan laba-laba di Pulau Kalimantan. Elevovillum kirki betina, memiliki rona merah muda unik, yang menyerupai pohon di dekatnya. Laba-laba ini juga, dapat berwarna seperti daun, sehingga terhindar dari pemangsa berbahaya. Sepintas, sangat sulit dibedakan dengan daun pepohonan. Nomor 8. Peidol Viserion dan Peidol Drogon Peidole, merupakan spesies semut yang unik, daripada spesies semut lainnya. Peidole Viserion dan Peidole Drogon, diambil dari nama naga-naga, di Game of Thrones. Jenis semut ini memang unik, berada pada genus Peidole, yaitu semut dengan kepala besar. Tetapi, kedua spesies ini, memiliki paku yang menonjol di bagian belakang mereka, seperti paku naga. Itulah sebabnya, dinamakan Drogon dan Viserion. Peidole Viserion dan Peidole Drogon, ditemukan di Papua New Guinea. Itulah tadi, beberapa jenis hewan unik, yang berhasil ditemukan oleh para ilmuwan. Semoga bermanfaat.